Kabar terbaru datang dari Rezki Aditya dan Weni Aryani. Polemik Weni Aryani dengan Rezki Aditya akhirnya menemukan titik terang. Baru-baru ini pengadilan tinggi Banten mengabulkan gugatan Weni Aryani. Pengadilan tinggi Banten menyatakan bahwa Rezki Aditya adalah ayah biologis dari Naira Kaimita Tarekat atau yang lebih dikenal KK. KK merupakan anak Rezki Aditya hasil hubungan tanpa pernikahannya dengan Weni Aryani. Juru bicara pengadilan tinggi Banten membenarkan hal tersebut. Bahkan pengacara Weni Aryani, Ferry Aswan pun mengaku sudah menerima salinan putusan. Dalam salinan tersebut tertulis bahwa Rezki Aditya benar merupakan ayah biologis dari KK. Weni Aryani pun bersyukur dan terus menangis haru mengetahui putusan itu. Sebelumnya Rezki Aditya digugat oleh Weni Aryani di pengadilan negeri Tangerang. Dalam gugatannya, Weni menuntut pengakuan dan tanggung jawab Rezki Aditya terhadap anak hasil hubungannya dengan pesinetron Rezki Aditya tersebut. Tetapi alhasil Rezki Aditya sendiri pernah membantah tudingan dirinya menghamili Weni Aryani. Menurutnya hubungan dia dan Weni di masa lalu hanya sebatas rekan bisnis. Rezki Aditya pun juga sempat menolak saat Weni Aryani hendak melakukan tes DNA. Untuk membuktikan dirinya adalah ayah biologis dari KK. Namun sekarang Weni Aryani merasa lega karena Rezki Aditya telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai ayah biologis dari putri tercintanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.